Intro Hai, perkenalkan nama saya Harifat Sukma Ayu Wijaya Saya dari D4 Administrasi Perkantoran Di sini saya akan menjelaskan pentingnya IEO bagi perusahaan Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu IEO? IEO atau Equal Employment Opportunity adalah kesempatan dan perlakuan yang sama dalam sebuah pekerjaan Lalu, mengapa sih diperlukan IEO dalam sebuah organisasi? Karena IEO dapat mencegah diskriminasi di dunia kerja sehingga dapat memberikan kesempatan kerja yang adil Nah, bentuk diskriminasi sendiri bisa berupaliksan maupun perilaku Perlakuan adil dalam pekerjaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat 2 dan Undang-Undang Ketenanggaan Kerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan 6 Selain menghapus diskriminasi di dunia kerja Manfaat diterapkannya IEO sendiri adalah Yang pertama, peningkatan feedback bagi perusahaan karena telah melaksanakan investasi pada semua pekerja atau karyawan secara adil Yang kedua, penurunan tingkatan absensi karena pelaksanaan program ini membuat semua pekerja dihargai menciptakan rasa persaudaraan yang semakin tinggi antar sesama Yang ketiga, tersedianya alternatif pemilihan tenaga kerja yang lebih baik Nah, IEO akan memberikan kesempatan yang lebih luas pada pencari kerja laki-laki maupun perempuan Untuk mendaftarkan diri pada lawangan kerja yang ada sehingga tim rekrutmen dan seleksi di perusahaan mempunyai pilihan calon pencari kerja yang lebih baik dan beragam Yang keempat, peningkatan produktivitas tenaga kerja Dengan menerapkan IEO di perusahaan, diharapkan tingkat ketidakhadiran ini dan tingkat kesalahan dalam produksi maupun administrasi akan menurun Sehingga hasil kerja karyawan semakin baik dan kinerja perusahaan ini juga semakin baik Kelima, peningkatan loyalitas moral dan kepuasan kerja bagi pekerja atau karyawan IEO akan mengaitkan kebijakan perusahaan dengan eksistensi pekerja atau buruk dan tanggung jawab keluarga Nah, dengan demikian IEO akan berdampak positif terhadap perilaku pekerja ataupun karyawan Termasuk meningkatkan motivasi dan komitmen di tempat kerja Yang keenam, meningkatkan kepuasan para pelanggan dan volume penjualan Karena penerapan IEO ini akan memuatkan semangat kerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan secara otomatis meningkatkan volume penjualan Yang ketujuh, pasar jasa dan barang bertambah luas Nah, melalui peningkatan kepuasan pelanggan ini, akses pasar terbuka lebih luas Perusahaan siap untuk bersaing dalam pasar domestik dan internasional Yang kedelapan, meningkatkan hubungan dengan masyarakat Karena dengan diterapkannya IEO ini, perusahaan akan lebih dikenal karena telah memperlakukan pekerja atau karyawannya secara baik dan adil Yang kesembilan, resiko pengaduan terhadap praktek diskriminasi di perusahaan akan berkurang dan menjadi hilang Yang terakhir, perciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan melalui pengaduran hak dan kewajiban Serta perlakuan yang sama di tempat kerja Nah, sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih